Oke, selamat siang teman-teman. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan mininya Pantiasuan Geria Asih di Jakarta Pusat. Bersama saya ada Nina. Halo. Nina sedang apa di sini? Sedang beberes dan menomori buku-buku yang ada di perpustakaan. Oke, terus ada juga Lenggo. Halo, Lenggo. Lenggo sedang apa di sini? Iya, sama. Kita juga lagi baru beres-beres kususin buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Terus ada Anila. Anila ini penghuni tetap nih. Kalau saya, Nina, Lenggo itu bukan penghuni. Anila adalah penghuni tetap Geria Asih. Hai. Yang keras, Anila. Hai. Anila tugasnya apa di sini? Membantu kakak dan diri di sini membereskan perpustakaan. Oke, kita sudah berkali-kali membereskan perpustakaan ini. Bukunya lumayan. Dan ada beberapa rak. Ada rak apa saja, Anila? Ada rak SD, rak buku SD, SMP, dan SMP sama umum. Sama paut dan TK. Iya. Kira-kira ada berapa buku ya? Kalau paut TK itu banyak banget. Mungkin sampai 300. SD juga banyak. SD tadi sudah sampai 500 lebih ya? Iya. SMP itu 150-an. SMA sedikit, belum sampai 100. SMK juga lebih sedikit lagi. Umum banyak. Umum berapa tadi? 500-an juga umum. Oke, berarti ada sekitar 1.500-an lah. Kira-kira yang kita masih butuh SMA sama SMK. Terus buku apa yang bagus di sini, Renggo? Renggo tadi bagian paut dan TK. Ceritain dong paut dan TK bukunya apa saja. Tadi aku kebagian nge-labeling paut. Kebanyakan ya buku cerita, dongeng-dongeng. Itu ya seru-seru sih. Kayaknya ada dongeng Nusantara, cerita rakyat. Tapi ada juga cerita-cerita yang internasionalnya juga. Ada cerita-cerita rohani juga. Ya ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia juga. Ada encyklopedi juga. Beragam sih, bukunya. Kayaknya menarik-menarik untuk dibaca sama adik-adik di sini. Ya, terima kasih. Nino tadi di bagian SD ya? Ya, tadi di bagian SD dan sempat bantu juga di Umum. Nah, kalau di SD itu kurang lebih sama tadi. Jadi mulai dari kelas 1 atau grade 1 sampai dengan kelas 6 ada semua. Baik itu buku yang sifatnya buat pelajaran, mendukung adik-adik belajar, sama buku yang sifatnya menghibur kali ya. Cerita-cerita sejarah Indonesia. Terus tadi ada Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga untuk supaya adik-adik punya jiwa nasionalisme. Kalau yang umumnya tuh banyak komik tadi. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik stress gitu ya, belajar, bisa juga nih stress release-nya baca-baca komik. Manga gitu dari Jepang. Tapi ada juga sih yang dari Indonesia kayak Lupus. Jadi bisa belajar banyak lah adik-adiknya di sini nanti. Lupus tau Anila? Iya, bukan zamannya. Iya, tapi ada. Kenyataannya ada Lupus tadi. Iya, ada. Itu Lupus, buku lama. Iya. Iya, zamannya saya. Zamannya Linggo aja mungkin ini ya. Iya. Berarti zaman saya masih petir banget itu. Berarti di sini ada buku-buku lama, dan ada juga buku-buku baru yang kayak masih tahun terbit 2022 juga ada. Oke. Apa yang buku yang menarik untukmu? Nina. Kumon kali ya Bu. Kumon. Tapi yang sebenarnya bikin nostalgia itu tadi ada buku zaman kecil saya gitu loh Bu. Apa tuh? Apa tadi ya di sini. Kayak Cinderella loh kok. Si Cinderella ada tau gak? Terus ada Cip-Cipalawan nih, Bebek, Cerita Asli Indonesia. Langkap di sini mah. Asik loh. Asik-asik. Eh, ada buku Enid Brighton. Ini bagus nih buat dibaca sama adik-adik nih. Adilah apa ya buku yang menarik untukmu? Novel. Novel apa? Yang kamu suka baca apa? Diarmatan. Biasanya suka cuman yang remaja-remaja gitu sih. Oh ya, sesuai. Sesuai sama usia kamu lah ya. Yang banyak dramanya. Sambil nangis. Sambil nangis ya. Oke, nanti suatu saat Anila akan cerita. Apa tuh novel yang dia baca sampai nangis gitu ya. Kalau saya, saya tertarik dengan ada banyak ensiklopedi yang seandainya dulu saya punya. Uh, betapa itu kayak orang ini ya. Kayak orang pengen banget dari dulu tuh punya buku berseri-seri itu. Tapi gak pernah punya. Jadi itu ensiklopedia anak-anak. Ada ensiklopedia power itu sekitar 10 buku. Satu seri full. Wah, asik banget tuh ensiklopedia yang power TK ini gambar-gambar. Terus ensiklopedia SD SMP itu ada beberapa seri. Satu seri kurang lebih 10 sampai 12 buku. Nah, bayangkan. Jadi kalau lagi cari bahan, bahan sekolah, ensiklopedia itu tempat yang paling ampuh. Karena segala hal ada. Dan tinggal membaca indeksnya. Jadi dapat pengetahuan yang cukup mudah gitu. Karena lihat satu seri aja udah ketahuan. Terus kedua yang saya suka, majalah kuak. Nah, karena orang sains ya. Kuak itu majalah sains. Dan di sini ada yang full satu tahun. Bukunya masih baru. Walaupun donasi, ternyata ada orang yang pelangganan satu tahun, tapi gak pernah dibuka. Sayang banget ya. Mending melangganin kita aja gitu ya. Satu tahun untuk level 3 dan level 2. Wah, keren banget bukunya. Komik bentuknya, tapi komik sains. Dan bisa dinikmati tanpa batas waktu. Karena namanya sains itu endless gitu ya. Selamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.